Kita bahas beberapa soal pilihan berkaitan dengan persamaan gerak rotasi dan hubungan roda-roda. Kita perhatikan di sini, ada soal roda sepeda berputar menempuh 10 V radian per sekon. Berarti ini omega, 10 V radian. Waktu yang dibutuhkan roda untuk melakukan 1 kali putaran penuh itu berarti periode. Periode yang ditanyakan berapa? Omega-nya 10 V radian. Cara menyelesaikannya, kita tahu omega itu sama dengan 2 VF. Bisa juga 2 V per T. Maka dari sini bisa kita tuliskan omega-nya 10 V. Jadi 10 V sama dengan 2 V per T. Ini kita pakai. Ini ada 2 V per T. Oke, kita coret V-nya. Kemudian T-nya pindah ke sini ya, 2 per T sama dengan 10. Kita balik, T per 2 sama dengan, ini kan 10 per 1, jadi 1 per 10. Sehingga nilai T sama dengan, ya ini 2 kali silang ke sana, 2 kali 1, 2 per 10. Sama dengan 0,2 detik. Atau bisa juga ditulis 1 per 5 detik. Nah, ini jawabannya 0,2 detik atau sekon. Selanjutnya, untuk 2 roda dihubungkan seperti gambar. Oh, berarti ini bersinggungan ya. Kalau bersinggungan berlaku kecepatan linier pada roda 1, itu pasti sama dengan kecepatan linier pada roda 2. Kita lihat di sini, masing-masing dengan jari-jari. Nah, ini 8 cm dan 12 cm. Berarti, yang ini 8 cm, yang ini 12. Oke, jadi R1, 8 cm. R2, 12 cm. Jika roda 1, roda 1 yang ini, berputar 6 putaran setiap sekon. 6 putaran setiap sekon. Berarti, omega 1 sama dengan 6 putaran per detik. Kemudian, maka frekuensi roda 2. Frekuensi roda 2. Jadi, F2 berapa ya, roda 2? Kita akan cari dulu omega 2. Ini omega 2 menjadi kunci ya. Kecepatan sudut putaran pada roda 2. Karena V1 sama dengan V2, maka bisa ditulis omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Omega 1-nya 6. R1-nya 8. Sama dengan omega 2. Yang kita cari, R2-nya 12. Berarti, ini coret 6, coret 2. Berarti, omega 2 sama dengan 8 dibagi 2. 4. Jadi, omega 2-nya 4 putaran per detik. Jadi, ada 4 putaran per detik. Sedangkan, omega itu kan sama dengan 2 VF. Berarti, F-nya sama dengan omega per 2 V. Omega per 2 V. Kalau dia omega 2, ya, ini omega 2 sama dengan sebentar, F2 ya. Nah, ini. Kan omega 2 berarti sama dengan 2 VF2. Nah, omega 2 ini 4. Ingat, omega 2 itu 4 putaran per detik. Sama dengan 2 VF2. Nah, 1 putaran, itu kan berarti 1 lingkaran penuh. 1 putaran itu berarti 2 V. V itu kan 180 derajat itu kan ini V. Dari titik sini, titik 0 derajat sampai ke V. Balik lagi ke sini, 2 V. Berarti, 2 V, 4 putaran 4, kali 2 V per detik. Per detik gitu ya. Sama dengan 2 VF2. VF2. Jadi, nah, ini coret. Sehingga besarnya F2 itu sama dengan 4 per detik. Atau F2 itu bisa ditulis 4 detik pangkat minus 1. Detik minus 1 ini sering dirumuskan dengan 4 Hz. Jadi, jawabannya 4. Selanjutnya, ini ada soal lagi. Sistem roda-roda di atas menunjukkan roda B dan roda C sepusat. Ya, berarti sporos artinya ya, sepusat itu. Roda B dan roda A dihubungkan dengan tali. Oke, ada sabuknya. Roda A, B, dan C memiliki jari-jari masing-masing. Jadi, ada RA 30 cm RB 15 cm dan RC 40 cm Apabila roda A diputar dengan kecepatan sudut 15 radian per sekon. Omega A 15 radian per sekon. Maka, kecepatan linier roda C. Jadi, VC itu sama dengan berapa. Kita tahu bahwa karena roda A dengan roda B Roda A dengan roda B ya. Sebentar. Nah, ini tadi roda A dengan roda B. Nah, ini roda A ini roda B ya. Roda A dengan roda B ini kan setali berarti VA-nya sama dengan VB. VA itu omega A dikali RA omega VB itu omega B ya. Omega B dikali RB. Ini omega ya. Omega A nya 15 RA nya 30 sama dengan omega B dikali RB 15 RB nya 15 ini ya. Coret 2 ya. Jadi, omega B sama dengan 30 radian per sekon ya. Satuan ini nggak usah dirubah ya. Kemudian selanjutnya antara roda B dan C seporos berarti omega B itu sama dengan omega C sama dengan 30 radian per sekon yang ditanya VC VC itu omega C dikali RC omega C 30 RC ini 40 40 tapi hati-hati ini 40 cm dirubah dulu ke dalam meter ya. Jadi, 40 cm sama dengan 40 per 100 meter coret-coret berarti 0,4 meter ya. Ini berarti kita ganti ini 0,4 jadi 3 x 4 12 meter per detik. Kenapa ini dirubah ke dalam meter? Karena satuannya dalam meter. Nah, ini ya. Jadi, jawabannya 12 meter per detik. Ini soal yang ini relatif sama ya. Tidak saya bahas. Nah, ini ada soal lagi yang unik berkaitan dengan persamaan kecepatan sudut dan percepatan anguler. Ini diberikan suatu persamaan fungsi dari kecepatan sudut omega sama dengan t pangkat 3 ditambah 2t kuadrat minus 4 omega dalam radian persekon. Berarti ya, omega ini satuannya dalam radian persekon. Dalam radian persekon. Percepatan anguler benda tersebut saat t 3 detik. Jadi, ini fungsinya terhadap waktu ya. t 3 detik adalah ingat percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan sudut. Nah, d omega per dt sama dengan d per dt dari t pangkat 3 plus 2t kuadrat minus 4. Jadi, alpha sama dengan 3t kuadrat ya, ini. Kemudian ditambah 2 dikali 2t 2 minus 1 ya, ini kan ini 2 minus 1 turunan ya, minus 0 sehingga alphanya sama dengan 3t kuadrat ditambah 4t untuk t sama dengan 3 alphanya sama dengan 3 dikali t 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 3 3 kuadrat 9 dikali 3 27 ditambah 12 berarti 27 ditambah 12 9 39 radian per sekon kuadrat ya. Untuk catatan ya, sebagai catatan ini t kuadrat t pangkat 3 ya, t pangkat 3 kenapa bisa menjadi d per dt t pangkat 3 itu sama dengan 3t kuadrat ya, cara menjawabnya ini, jadi, d per dt dari t pangkat 3 itu sama dengan 3-nya, yang ini turun dikali t terus yang ini ya, 3-nya minus 1 karena maksud dari d per dt itu t-nya fungsi t ini diturunkan pangkatnya 1 ya, diturunkan minus 1 pangkatnya menjadi 3t kuadrat dengan sistem operasi tertentu nah, ini inilah jawabannya dari d per dt pangkat 3 ya, 3t kuadrat terima kasih